Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama banget aku gak bikin video tutorial Nah di video kali ini aku mau buat video tutorial Campe kayak gini Jadi ini bisa dibuat gantungan Bisa banget dibuat gantungan pas Gantungan tumet Atau bisa juga buat gantungan kunci Biar kuncinya gak ilang-ilangan Nah disini aku pakai poly cherry Tapi aku double play Dan nanti hasilnya kurang lebih 6,5 cm Seperti ini ukurannya Kalau misal dirasa kebesaran Bisa pakai 1 play aja Dan disini juga untuk tali pengikatnya Ini bisa disesuaikan disini jadi sekitar 8 cm Sebelum mulai ke tutorialnya Disini aku mau kasih lihat dulu Kalau charmnya dipasang di dompet atau tas Nah ini aku pakai produk aku yang udah jadi Ini kalau mau buat dompet yang kayak gini Tutorialnya juga udah ada Teman-teman bisa scroll aja ke bawah Untuk tutorial buat dompetnya Maupun jahit vore-nya Nah ini aku coba pasang seperti ini ya Untuk charm bunganya Sebenarnya lebih cocok untuk dompet Yang polos ya Karena disini kan udah ada aksen bunganya Jadi terlalu double Jadi lebih cocoknya itu Kalau yang dompetnya polos Seperti itu Nah disini aku coba belakangin ya Untuk charmnya Di bagian yang kosong atau polos Nah ini lebih masuk banget Jadi misal teman-teman Ini berminat buat dompet yang model kayak gini Ini bisa banget Lucu banget Lanjut disini aku coba pasangin Di tas link bag aku Ini yang udah 2 tahun Sampai bulukan kayak gini Nah Jadinya kayak gini Mungkin bisa disesuaikan ya Untuk tasnya Biar charmnya juga lebih masuk Yang jelas charm disini itu Fungsinya untuk Menambah Biar Tas atau dompetnya kita itu Bisa cantik gitu Atau buat gantungan kunci aja juga bisa Nah disini kita mulai aja tutorialnya Nah untuk benang poli jari-nya ini Aku pakai double play Nah sering banget nih Ditanyain sama teman-teman Gimana sih cara Dapetin Play yang satunya Nah caranya dengan memasukkan Hark pen yang ada Karetnya seperti ini Atau Benda lain ya Yang serupa gitu Yang mirip-mirip Nah terus ditusuk deh Di bagian tengahnya Sampai bagian tengahnya itu keluar Nah ini ada benang dalamnya Jadi untuk double play itu Bisa pakai Satu kulung yang sama Dengan menggunakan Benang bagian dalam Dan bagian luar Seperti itu ya Yuk kita bikin Dan kita mulai Dari Warna Kuning Atau bagian tengahnya Ini buat dulu magic ring Kemudian Ambil benang Buat satu rantai Seperti ini Kemudian Di magic ring tersebut Kita buat Sebanyak Enam Single Croset Jadi pakai Single Croset ya Kalau misal Mau buat yang lebih Besar lagi Warna kuningnya Bisa pakai Half Double Croset Seperti itu Selanjutnya Kita buat Slip stitch Di lubang yang pertama Seperti ini Kemudian Dilanjutkan Menambahkan Satu rantai Untuk Membuat Baris selanjutnya Pada baris ini Di masing-masing Lubang Diisi dengan Dua Single Croset Jadi totalnya Di Baris ini Ada Sebanyak 12 Single Croset Kemudian Buat Slip stitch Pada Single Croset Yang pertama Di awal Nah Di sini Masukkan Heartband Ambil Benang Kemudian Langsung Dimasukkan Seperti ini Kemudian Tambah Satu rantai Dan Tinggal Diputus Aja Benangnya Pakai Korek Api Lanjut Ke Warna Yang putih Ikatkan Warna Putih Pada Single Croset Yang pertama Tadi Masukkan Heartband Kemudian Tarik Benang Warna Putih Kemudian Diikat Seperti Biasa Kalau Kamu Punya Cara Lain Dalam Mengganti Warna Benang Silahkan Dipakai Jadi Disesuaikan Disesuaikan Saja Pada Single Croset Yang pertama Ini Buat Sebanyak Tiga Rantai Seperti ini Kemudian Di lubang Yang sama Buat Tusuk Triple Croset Jadi Ambil Benangnya Itu Dua Kali Kemudian Diambil Dua Dua Seperti Ini Ambil Dua Ambil Dua Dan Ambil Dua Sebanyak Tiga Kali Lanjut Di lubang Selanjutnya Buat Lagi Triple Croset Seperti Ini Untuk Cara Membuat Triple Croset Sekali Lagi Di lubang Yang Sama Buat Triple Croset Dilanjutkan Membuat Rantai Sebanyak Tiga Rantai Kemudian Di Slip Stitch Di Lubang Yang Sama Untuk Membuat Kelopak Yang Selanjutnya Slip Stitch Dulu Di Lubang Setelah Caranya Sama Buat Tiga Rantai Di Lubang Yang Sama Buat Triple Croset Sebanyak Satu Lubang Selanjutnya Diisi Dengan Dua Triple Croset Dilanjutkan Menambah Tiga Rantai Kemudian Di Slip Stitch Pada Lubang Yang Sama Nah Cara Ini Dilakukan Diulang Sebanyak 6 Kali Atau Sampai Mendapat 6 Kelopak Seperti Ini Hasilnya Setelah Membuat 6 Kelopak Dengan Cara Yang Sama Kemudian Ini Dilanjutkan Dengan Slip Stitch Pada Lubang Pertama Di Awal Caranya Seperti Ini Langsung Masukkan Haken Ke Lubang Yang Pertama Dan Slip Stitch Kemudian Ambil Benang Dari Belakang Masih Di Lubang Yang Sama Atau Di Lubang Pertama Membuat Warna Putih Ditarik Ke Belakang Kemudian Langsung Saja Tidak Usah Diputus Membuat Tali Pengikatnya Disini Hanya Pakai Tusuk Rantai Saja Dan Untuk Rantainya Juga Panjangnya Disesuaikan Disini Aku Buat Sebanyak 35 Rantai Bisa Disesuaikan Sesuai Keperluan Saja Jika Rantainya Dirasa Sudah Cukup Kemudian Tinggal Dislip Stitch Pada Rantai Yang Pertama Pastikan Talinya Tidak Melilit Jadi Hadapnya Sudah Benar Kemudian Tinggal Dislip Stitch Saja Seperti Ini Kalau Sudah Ditambah Satu Rantai Dan Bisa Diputus Benarnya Kemudian Benang Sisanya Dirapikan Dan Cam Bunganya Sudah Siap Digunakan Seperti ini Hasil Dari Tutorial Kali Ini Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Menyimak Videonya Dari 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 Awal Sampai Akhir Nah Ini Dia Cam Bunga Yang Sudah Kita Buat Ini Bisa Digunakan Untuk Gantungan Kunci Dari